Hasil penilaian uji poligraf atau pendeteksi kebohongan terhadap Putri Chandrawati yang merupakan salah satu terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J dinilai mengerikan oleh pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar. Sebab dari hasil uji poligraf itu, istri mantan kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Ferdi Sambo itu mendapatkan skor minus 25. Tadapun ia mengatakan menurutnya agak mengerikan. Artinya keterangannya hampir tidak ada yang benar dan minusnya terlalu banyak. Abdul menilai dari hasil tes poligraf itu terdapat indikasi kebiasaan berbohong yang melekat kepada Putri. Sebelumnya diketahui hasil uji poligraf terhadap lima terdakwa kasus dugaan pembunuhan Yesua diungkap oleh ahli dari Polri yakni Aji Febrianto Aroshid dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun Aji mengatakan hasil tes poligraf kelima terdakwa itu mendapatkan skor berbeda. Sementara itu selain Putri, kata Ia, Sambo juga mendapatkan skor minus 8. Sedangkan kuat maruf, kata Aji, mempunyai dua hasil berbeda. Yakni pertama puluh sembilan dan minus tiga belas. Aji juga memaparkan skor tes poligraf yang dilakukan oleh Bribgar Kiri Zalbibowo dan Barada Richard Eliezer. – Tolong lebih baki ya . Bersambung kaya hangul dan ini tetapi Danik na-myehuni. Bersambung kaya hangul dengan satu sesuatu. Bersambung kaya,gangen, email, compass na – da – to. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton